Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderu, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada! Nih, sampai tinggal di mana, Om Azam? Singgal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sarai, pindah ke Kalimantan Penajar sana untuk beli rumah di sana? Gue mau jadi warga Ibu Kota Baru, mana mau? Banyak pun, Nyep. Banyak pun, Nyep. Banyak pun, Nyep. Kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, mengecam keras bernyataan iti mulia di ICS yang dengan terang-terangan telah menghina, melecehkan, dan mengucapkan kata-kata ujian keberdian terhadap hak-hak dan pembelakang adat ke Kalimantan. Sampai sekarang, Saudara Edi Mulyadi bukan pejabat struktur PKS, tidak dalam posisi menyuarakan suara resmi PKS tentang Ibu Kota Negara, sehingga ucapan statement beliau adalah murni pendapat pribadi. Adapun, sikap resmi PKS tentang Ibu Kota Negara sudah disuarakan secara jelas oleh fraksi PKS di DPR dan juga oleh para jubir yang bersuara di media.